hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys habis kopi kita lanjutkan kembali untuk part 2 untuk persiapan untuk pemeriksaan eksternal dari spektur radio ya jadi yang ke-9 sekarang yang ke-10 ya yang ke-10 tugas kita sebagai perwira navigasi atau perwira radio adalah kita siapkan PHDSC controller watch receiver channel 70 ya pastikan MMSI sudah terisi ya diatur di solas amandenbank 94 95 44 Rek 6 untuk eh pastikan selanjutnya pastikan perangkat berfungsi dengan baik uji dengan stasiun pantai kalau mungkin lakukan pengujian dengan SWR ya dengan SWR atau power meter ini biasanya dilakukan oleh maker guys dilakukan oleh maker atau surveyor ya surveyor yang tentunya dilengkapi dengan alat ini guys jadi kalau servernya nggak punya alat ini ya nggak bisa juga guys Oke ya pastikan alarm DSC berfungsi dengan baik ini yang untuk VHF ya VHF nah powernya adalah power utama dan darurat dan cadangan cadangan ini maksudnya apa aki aki ya cadangan aki nah VHF transceiver itu yang dilakukan pemeriksaan biasanya adalah channel 3 13 dan 16 nah aturan solasnya adalah tahun 1994 1995 keter 4 Rek 6 nah normal normalnya VHF itu adalah dengan jarak jangkauan normal adalah 20 sampai 25 km ya untuk take out nya kalau kita pakai power meter itu keluarnya sekitar 25 Watt guys 25 Watt ini untuk VHF ya VHF nah ini ya personal radio saya ulangi saya pesan kepada teman-teman pada teman-teman khususnya di kapal ya ataupun yang pegang HT atau VHF ya untuk jangan main-main di channel 16 ini guys channel 16 jadi karena ini adalah channel buat kerja juga 13 ya untuk channel-channel kerja ini biasanya kita temukan kapal-kapal itu channel 16 ini buat mainan ngobrol jangan ya karena itu ada aturannya guys semua channel di frekuensi radio itu semua diatur di ITU ada aturan nggak sembarangan jadi kalau mau ngobrol jadi kalau mau ngobrol cukup manggil sebentar pindah mana frekuensi yang bisa digunakan untuk ngobrol ya nah harus begitu ya untuk channel 13 itu bisa digunakan untuk kapal-kapal atau tender jembatan atau tender jembatan ya untuk di luar negeri biasanya dipakai untuk tender jembatan nah channel 22 biasanya untuk darurat penjagaan perbatasan ini channel 22 jadi kalau teman-teman menggunakan channel 16 atau 13 itu adalah channel kerja jadi nggak boleh guys jadi semua diatur ya ini aturannya jelas ini aman-deman nya 194 95 4 rek 6 untuk pemeriksaan selanjutnya yang kita siapkan sebelum ada pemeriksaan inspector radio atau marine inspector radio personil radio ya personil radio ya personil radio ini diatur di solas 194 4 rek 16 jadi kapal itu harus ada personil radio ya guys bolehlah sekarang ini ya di Indonesia tidak ada perwira radio jadi langsung perwira navigasi dengan aturan jam 10s ya punya jam 10s nah itu kebijakan itu sudah di terapkan di kapal-kapal untuk aturan personil radio yang jelas di kapal itu harus ada personil radio nah itu diatur di solas untuk aturannya menemiknya 194 1995 chapter 4 rek 16 jelas guys ada aturannya nggak boleh nggak ada untuk 2 way VHF radio telepon aparatus ini adalah setelahnya radio skoci ya nah amandemennya mana 1996 1998 bab 3 rek 6.2.1 ya ini sama dengan hampir mirip dengan ht ht guys ya nah jarak pancaranya berapa dia hanya 6 buat kenapa karena antenanya pendek karena antenanya pendek jadi dia pancaranya 6 buat ya nah 2 way VHF ini dilengkapi dengan baterai baterai pack ya baterai pack itu adalah baterai yang bisa di charger atau disulang sama emergency nah yang perlu kita perhatikan kalau baterai pack kan kita kita bisa cek ya kita panggil pakai radio mana kita panggil bagus apa enggak nah kalau baterai emergency ini ada expirernya guys ini nggak bisa di charge nah ini perlu diperhatikan masa expirernya sebelum ada pemeriksaan external audit ya nah selanjutnya search search and rescue location devices ya nah yang kita perhatikan adalah pada saat sebelum diperiksa itu adalah penempatannya penempatannya di kapal dimana di anjungan guys ya kalau 2 berarti di sisi kiri kanan ya kan jangan sampai ditaruh di kamar nah amandanya jelas amandemennya 1 9 6 9 8 chapter 3 REC 2.2.2 ini aturan pemasangan guys nah saat ini harus bisa bekerja di testnya ya ngetesnya pakai radar yang bekerja di 9 GHz nah disitu akan tampak garis ya 12 garis di radar 9 GHz nah ini cara ngetesnya nah cara ngetes secara yang paling gampang lah ya dengan radar nah ini harus kita perhatikan juga tanggal baterai expire nya ini harus dilakukan pengantian sebelum expire ya karena ini biasanya diperiksa juga sama air spektro radio selanjutnya adalah kapasitas baterai ya ini kapasitas baterai untuk emergensinya itu nah ini baterai jam DSS nya lah ya nah itu harus apa ada dokumentasi perawatan dari pihak kapal nah mungkin perwira radio atau perwira navigasi ya itu harus didokumentasikan seminggu sekali di cek airnya atau apa di cas kapan dipakai nah itu harus ada dokumentasi jadi biasanya ini ditanyakan guys di pemeriksaan eksternal audit nah aturan yang menyatakan ini adalah 1 96 1 98 44 rec 13 ya oke oke guys jadi selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi sementara ini dulu yang kita sampaikan ya ya oke terima kasih nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat duhur oke guys gimana guys ada yang ditanyakan tapi yang channel 16 itu berarti tidak terasa di Indonesia selingnya buat main-main atau apa itu komunikasi lalu channel 16 itu fokusnya sudah terlalu terlalu terakhir ya ya betul sekali channel 16 itu sangat-sangat penting jadi ini ada aturannya nggak boleh kita ngobrol di sini atau di 13 ini ya nggak boleh kita ngobrol kita harus pindah jadi kebanyakan teman-teman kita itu ya sebenarnya mungkin mereka paham ya cuman gak dijalankan masalahnya ya itu saya pesan teman-teman tolong ya karena ini terkait masalah aturan kalau anda di luar negeri mungkin ya bisa apa namanya bisa kena sanksi ya karena sudah diatur disini gak boleh kita ngobrol kita pindah memberikan kesempatan kapal lain kalau ada apa-apa ya ada bahaya atau ada berita arjen itu aja sih yang lain oke ya makasih kita tutup dulu kita break dulu nanti kita lanjutkan lagi untuk session selanjutnya terima kasih mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya khususnya di kapal-kapal mudah-mudahan berguna lah intinya jadi jangan sampai nanti ada pemeriksaan dari pihak eksternal anda tidak siap nah ini fungsinya jadi kalau anda ada masalah cepat diselesaikan ditutup apa kekurangannya koordinasi sama manajemen bagaimana ini mau ada eksternal audit nah gitu guys supaya pada saat ada eksternal semua berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu operasional kapal oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasuk baik dong pasuk jos gandos jos gandos